yo what's up guys kembali lagi di channel gua review dan kali ini gua pingin bikin konten spesial 50.000 subscriber sesuai janji gua waktu itu ya walaupun udah telat beberapa minggu waktu itu kan gua sempet janji kalau 50.000 subscriber tuh gua pingin bikin konten apa namanya room tour nah ini udah aku berapa minggu gak tau gua gak ngitungin nah sekarang gua mau nepatin janji gua gua bakal bikin room tour tapi sebelum itu gua pingin ucapin terima kasih buat kalian yang udah selalu support channel gua ya akhirnya bisa nyentuh 50.000 dan seperti biasa sebelum kalian nonton video ini jangan lupa like dulu videonya dan buat yang belum subscribe subscribe dulu ya oke kita langsung mulai room tour kita aja oke jadi ini pintu masuk kamar gua kamarnya udah gua kunci biar gak ada orang tiba-tiba masuk gua takutnya tiba-tiba ada yang masuk pas lagi bikin room tour ntar ngulang lagi nah ini kamar gua guys oke kita mulai dari sini deh dari PC gua aja kita mulai dari sebelah sini yang pertama disini ada headset headsetnya SteelSeries Artist 5 ya guys ini gua kalo nge-record pake headset ini ini audionya bagus terus gua untuk mikrofon buat record gua pake ini juga headset ini aduh narik dulu guys satu tangan yang satu gua megang HP nah ini gua pake mikrofon ini nih mikrofonnya sebenernya sebenernya kurang bagus kalo menurut gua soalnya kadang kalo gua ngomong terlalu kenceng suaranya seling pecah pake mikrofonnya ini nih SteelSeries makanya kalo AdSense gua banyak gua pingin beli condenser kalian juga kalo ada yang mau donasi boleh condenser mikrofon yang panjang itu waduh nah terus disini ada lighting gua ini lighting biasa gua nyalain kalo record pake facecam doang aduh kayak gini nih guys ntar kita nyalain dulu ya ini ada tombol power wah ini lampunya terang guys disini ada 4 pilihan aduh ini ga keliatan ya ini ada pilihannya ada read, work, relax sama night terus ada high sama low ini buat ngatur tingkat ininya apa lampunya terang atau enggak terus ini beda beda tuh warnanya kalo dipencet beda beda kan lampunya nah udah ini matiin dulu pusing lupa gua nah terus kita ke monitor monitor gua itu ini LG 24MP58 apa gitu gua lupa nama seriesnya nih udah lumayan lama sekitar berapa tahun ya 1 2 3 kayaknya 3-4 tahun deh monitornya LG terus 1 lagi ini monitor lama gua Fujitsu ini udah ini dari jaman gua SD sebenernya ini udah ga dipake sih dulu udah ditaruh di gudang cuma semenjak gua punya channel terus mulai streaming-streaming biar baca chatnya ga ribet tuh yang ini gua ambil lagi biasa ini juga jarang buat gua nyalain nyalainnya biasa kalo streaming doang buat bacain chat dari sini terus mainnya dari sini dan diatasnya ada facecam ini facecamnya sebenernya facecam jelek sih guys ga jelek, jelek amat sih sedeng lah medium ini qualitynya cuma 720p apa ya ini Logitech C310 apakah ga salah ini gua belinya juga udah lama banget dari pertama kali gua nge-youtube pertama kali gua nge-youtube itu gua beli ini tapi belum pake facecam baru beli doang terus di belakang meja gua ada LED strip ini LED stripnya gua pasang di meja tapi ini gua salah beli guys ini cuma 1 meter LED stripnya jadi ga nyampe pojok tuh kalian liat pojok ada yang ga kepasang gua harusnya tuh beli yang 5 meter pinginnya kayak muterin monitor dulu muter terus ke kiri tapi gua udah salah beli oke terus ini keyboard gua keyboard gua ini Razer Black Widow Chroma ini udah berapa tahun ya kayaknya 5 tahun deh udah lumayan lama ini keyboard udah lama banget pokoknya terus mouse gua ini juga udah lama banget ini Razer Diamondback Razer Diamondback kayaknya kalo ga salah sih lebih lama dari keyboard ini gua belinya gua udah lumayan lupa sorry ya guys ini mouse gua juga sensitivitynya udah ga terlalu enak gua pin ganti baru tapi gua beli mikrofon dulu ntar kalo adsense nya banyak makanya ayo jangan skip iklan guys terus disini mousepad ini Razer apa ya gua lihat terus bukuannya gua lupa guys sorry banget banyak yang gua lupa tapi di bawah mousepadnya gua naro ini buku buku apa nih buku udah ga kepake nih mm block soalnya mejanya ga rata kalo ditaro mousepad doang ininya surface nya ga enak jadi gua taro buku di atas di bawahnya biar rata oke kita langsung ke CPU gua disini CPU gua ini gua belinya kapan ya bentar 1 2 3 4 5 4 4 sampe 5 tahun yang lalu lupa kayaknya 4 nih kayaknya 4 tahun ini untuk speknya masih hitungannya masih lumayan lah masih bisa main game game sekarang tapi grafiknya di medium atau low ini untuk VGA nya gua pake GTX 970 ga keliatan ya lampunya ga ada terus RAM nya 8x2 16GB tuh yang nyala-nyala biru itu RAM nya processor nya i7 generasi 6 power supply gua lupa merknya ini kalo ga salah Corsair deh kalo ga salah ya terus motherboard nya Gigabyte G1 Sniper nah kita udah review spek PC oh iya ini satu lagi kursi ini kursi gaming biasa guys gua ga tau ini merk nya apa gua juga ga terlalu peduli sih yang penting kursi gaming aja yang penting devicecam keliatan ini nya nih nah terus disini ada locker locker kita liat locker paling atas ini gua naro kayak earphone kertas kertas dompet oke selocker kedua isinya apa ya gua lupa oh kertas juga sama ini inian buat nintendo switch gangan buat joycon aduh gua ga ngeblur ya sorry kalo ngeblur gua pake kamera hp gua ga punya kamera guys terus yang paling bawah ini gua naro joystick ini joystickan ini joystickan gua yang paling bagus cuma ini doang Logitech kok ngeblur kok ga ngefokus nah oke kita langsung ke kirinya meja komputer gua hee disini ada tv ada nintendo switch kita liat dari sini aja deh disini ada di nintendo switch gua guys buka ga ya buka aja deh aduh bukanya susah megang satu tangan gua satunya megang hp buat ngevideoin ya udah bentar gua taro dulu aduh kita buka nintendo switchnya nah ini switch gua ini kalo kalian mau liat tasnya disini kalian bisa taro kaset kasetnya ini kalo bawa enak terus bisa taro ginian ini kok ga ngefokus ya kameranya yaudahlah kita taro dulu terus ini ada elgato ini buat record game switch gua baru beli juga ini 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 ngeblur banget parah kalau kameranya belum dilap ya coba bentar guys masih ga ngefokus oh udah udah nah udah kakak belum gua pencek tadi terus ada kabelnya disini ada tv tv xiaomi guys ini android tv ini harganya lumayan bersahabat lah bisa dibeli dengan adsense sendiri ini tv nya mau gua pasang di tembok nanti disini tapi belum dipasang pasang udah 2 mingguan belum dipasang guys terus terus disini ada kaset kaset Nintendo Switch juga kalo kalian mau liat kita liat deh satu satu soalnya cuma dikit gapapa disini pokemon shield ini baru banget gua beli open turnamen pokemon let's go eevee monster hunter generation ultimate mario kart sama super smash bros kata itu cuma 6 ya yang paling atas harus pokemon shield biar gua suka semangat liat gua suka banget pokemon shield aduh aduh terus disini ada parfum parfuman ada pulpen gitu gitu peralatan peralatan disini ada sejadah terus dibawahnya nih ada ini dog nintendo switch guys buat main ke tv buat disambung ke tv nih nintendo switch ada sepatu disini ada selimut bawahnya ada selimut lagi tapi di dalam plastik terus ini ada lemari ada topi gua tuh yang biasa gua pake record ini lemari baju guys dalamnya ada baju-bajuan disini juga lemari baju dan jaket biasa gua pake buat kampus ini kemeja-kemejanya terus disebelah sini ada aduh ada kalender di atas lemari ada box-boxam kayak box switch segitu gitu dan disini ada cermin disini gua recordnya pake kamera hp ya bukan pake kamera ini ya disini pintu toilet buat kencing dan yang terakhir disini kasur gua oke oke guys mungkin sampai sini aja room tour gua kali ini kalo banyak yang lupa gua sampein maaf ya terus kalo kalian suka sama video ini jangan lupa like videonya dan buat yang subscribe subscribe ya dan jangan berhenti nge-support channel ini sampai dapet silver play button amin oke sekian guys dadah selamat menikmati selamat menikmati